Kuding susu stroberinya sudah jadi ya teman-teman Terima kasih banyak sudah menonton videonya dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dan ya yang ini yang sisanya teman-teman yang ditaruh di tempat besar ini nih Assalamualaikum teman-teman Insumrahayu buat baraya yang ada di rumah Selamat datang di Tetem Channel Di video kali ini aku akan membuat kuding susu stroberi Tapi sebelumnya tolong di subscribe dulu ya Buat teman-teman yang belum subscribe Terima kasih Dan untuk bahannya disini aku punya buah stroberi Ini secukupnya saja ya kita akan pakai Dan nanti kita akan potong satu buah menjadi empat bagian Dan juga untuk tempatnya aku akan taruh sebagian di Gelas puding ya teman-teman Dan juga yang lainnya akan aku taruh di wadah besar Karena tidak akan muat ya Dan untuk bahan pudingnya ada Agar-agar warna putih dan juga ada Nutrijel warna putih juga ya teman-teman Dan juga kita akan pakai agar rasa dan nutrijel warna merah Atau rasa stroberi ya Dan kita tambahkan 2 saset susu denko untuk warna putihnya ya Dan juga kita memerdukan gula sebanyak 400 gram ya teman-teman Dan nanti ini akan aku bagi 2 ya Karena ini akan buat 2 adonan Dan kita memerdukan air ini sebanyak 1500 ml ya teman-teman Ini airnya untuk 1 kali saja ya Nanti kita tambahkan untuk yang satunya lagi Baiklah sekarang kita akan membuatnya Pertama kita potong buah stroberinya terlebih dahulu ya teman-teman Dan ini buahnya sudah dicuci ya Kita potong menjadi 4 bagian saja Setelah buah stroberinya semua dipotong Kita langsung membuat puding ya Siapkan panci lalu kita masukkan airnya 1500 ml ya teman-teman Dan ini jangan dikasih api dulu ya Apinya mati ya teman-teman ini Setelah kita masukkan semua bahan-bahannya Baru kita nyalakan api ya Nah ini aku akan membuat yang merahnya terlebih dahulu ya Dan bulanya ini 200 gram ya teman-teman Kalau teman-teman tidak suka manis silahkan kurangi menjadi 150 gram saja ya Masak ini sampai mendidih ya teman-teman Setelah mendidih seperti ini Kita akan masukkan ke gelas puding ya teman-teman Siapkan gelas pudingnya terlebih dahulu Lalu kita isi sebagian saja ya teman-teman Maksudnya setengah dulu Karena di atasnya nanti ini akan kita taruh puding warna putih ya Dan ini biarkan setengah dingin Sampai kalau kita timpa dengan puding putih di atas itu Tidak tenggelam ya teman-teman Tapi jangan sampai dingin juga Karena tidak akan nempel Menunggu ini dingin Kita akan membuat puding warna putihnya ya teman-teman Masukkan air 1500 ml Lalu bahan-bahannya ya teman-teman Gula putih Agar-agar dan nutrijelnya ya Ini warna plain ya teman-teman Tanpa warna ini ya Dan juga tambahkan susunya ya teman-teman Pastikan jangan buka api terlebih dahulu ya Setelah ini tercampur baru kita pasang api Masak ini sampai mendidih ya teman-teman Setelah mendidih ini akan kita tuang ke puding yang pertama tadi ya teman-teman Kita tuang adonan putih di atas yang merah Dan sisa yang merah tadi itu teman-teman Jangan dibiarkan dingin ya Biarkan masak di kompor Dan kecilkan api biar tidak mendidih ya Karena setelah putihnya dingin Kita akan tuang dengan adonan yang merah lagi ya Setelah dikasih buah stroberi Dan setelah semuanya dikasih warna putih Kita biarkan ini dingin terlebih dahulu ya teman-teman Sampai nanti ini kita bisa Taruh buah stroberinya di atasnya Dan tidak ngelelep ya Dan setelah dingin Kita taruh buah stroberinya di atasnya ya Di atas puding putihnya Kita susun Terserah teman-teman Mau tiga atau Mau empat juga silahkan ya Atau mau buah utuh juga boleh Tapi boros ya Setelah dikasih buah stroberi semua Kita timpa lagi dengan Puding merahnya ya teman-teman Lalu kita dinginkan ya Soberinya sudah jadi ya teman-teman Terima kasih banyak sudah menonton videonya Dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dan dia yang ini tuh yang sisanya teman-teman Yang ditaruh di tempat besar Cantik kan Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh